Dan untuk mendialogkan sedekah sarung untuk DPR telah bergabung sama kami, anggota Komisi 7 DPR Ramson Siagian dan juga peneliti Indonesia Corruption Watch, Adati Biko Zabar. Selamat pagi, Pak-Pak-Pak. Selamat pagi, Mbak Sinta. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu di pagi-pagi ini. Nah, ini kan beredar dan luar biasa nih berita ini. Pak Ramson, langsung saya tanya ya, Bang. Apa sih tujuannya minta sarung ke Pertamina ini, Bang? Saya tidak pernah bicara sedekah. Boleh diputar lagi rekaman rapat. Tapi waktu teman saya bicara sedekah, ada dua teman dari praksi lain bicara sedekah, bicara amal. Saya memang menginterupsi. Karena di sebelah saya juga ada teman menyalah-nyalahkan Gunike yang dia tidak mau amal. Padahal Gunike itu mau amal. Jadi saya jelaskan bahwa periode kemarin ada WA. WA maksudnya, proposal dari daerah pemilihan saya, dari rakyat, mengajukan sarung. Proposalnya di-scan. Saya kirim melalui WA, langsung di-respons. Jadi tetap prosedur CSR. Saya sampaikan, langsung dikirim ke daerah pemilihan saya, ke pemilih saya, di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Dan saya biasa melakukan dengan uang pribadi juga. Saya lakukan, peribadi kemarin, ribuan wireless saya bagi-bagi ke ibu-ibu muslimat dan ibu-ibu patayat. Dan juga kelompok-kelompok pengajian di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan. Itu dari uang saya. Tapi dari sarung itu, waktu itu, periode kemarin memang dikirim Pertamina tetap melalui mekanisme TR. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan tahun berikutnya, sesudah periode sekarang, saya beli sarung, saya kirim, rupanya tipis. Jadi baru beberapa bulan yang, satu bulan yang lalu ada yang menyampaikan ke saya. Bung, kalau sarung yang dari Pertamina dulu itu bagus. Kalau diikat, bisa. Mantap. Kalau yang bung kirim belakangan, kalau diikat kadang-kadang melorot. Nah, itu. Jadi karena ada penyebab-penyebab itu, akhirnya saya kemukakan seperti itu. Pertama, bahwa di sebelah saya itu penyalah-nyalakan bunike. Tapi nggak bisa tak tahu siapa. Bahwa dia tidak amal. Mertinya bukan meminta sedekah ya Pak, tapi memohon CSR. Nah, langsung saya tanya nih kepada Bang Tibi. Ya, Bang Biko. Apa yang dilanggar kira-kira dari atas permintaan dari Bang Ramson ini? Saya hanya menyampaikan proposal dari rakyat melalui WA, di-scan ke Pertamina. Tapi nggak mungkin saya jelaskan di interupsi, akan menikah banyak waktu. Jadi itu aja untuk rakyat aja. Tapi juga, pada saat itu juga membeli ribuan wireless. Boleh ditanya, tidak bisa ya. Jadi itu, ini seakan-akan karena memang saya sampaikan, kenapa sekarang sulit proposalnya? Karena itu semuanya pengajuan proposal CSR harus disedui menek bomen. Seharusnya menek bomen tidak mengurus hal-hal kecil seperti itu. Yang diurus, misalnya soal kenapa itu gerbong kereta sulit. Terus kenapa bank bomen pupuk itu pendistribusiannya sulit. Kenapa ini hilang-hilang Pertamina depo kemarin bekerja. Sebelumnya saya sudah kasih tahu solusi mengenai masalah-masalah yang dihadapi Pertamina. Karena depo pelumpang itu meledak karena instrumen minyak rusak, sehingga palpunya maset, aliran minyaknya tersumbat meledak. Maksudnya langsung mereka telepon ke Barung. Baik, kita ke Bang Biko sekarang. Bang Ramson, kita beri kesempatan kepada Bang Biko terkait dengan permintaan yang dikatakan oleh Bang Ramson. Ini memang karena saya sebut-sebut menek bomen, harus melalui menek bomen. Ini jadi heboh. Saya juga heran. Kenapa? Karena memang faktanya, Semua sekarang di semua bomen harus dilalui beliau. Padahal dari kemarin tidak seperti itu. Baik, Bang Ramson. Jangan terlalu diusaha kecil. Baik, Bang Ramson. Terkait dengan permintaan yang dilakukan oleh Bang Ramson ini di depan Pertamina. Dari ICW, Bang Biko, menurut Anda apa yang dilakukan ini apakah melanggar atau memang sudah hal sewajarnya dilakukan di depan Pertamina? Pernyataan yang keluar dari sejumlah anggota Dewan ketika rapat dengan pendapat tanggal 4 kemarin. Karena memang ini kan sebenarnya agenda yang sangat penting membahas beberapa persoalan yang terjadi di Pertamina. Nah, tentu kami menilai tindakan atau ucapan yang dikeluarkan oleh anggota Dewan ini berpotensi kuat melanggar kode etik yang ada. Seperti itu, Mbak Sinta. Kode etik ini kan sebetulnya mengatur bagaimana anggota Dewan itu berperilaku dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan ini kemudian yang mengikat anggota DPR ketika bekerja, termasuk ketika melakukan rapat dengar pendapat. Adanya kalimat, kalau yang teman-teman dari pemberitaan media, permintaan seharusnya sebenarnya berpotensi melanggar dua aspek, dua bagian di dalam kode etik. Yang pertama soal integritas, yang kedua soal hubungan dengan mitra kerja. Bahkan potensinya juga semakin kuat ketika bicara soal indikasi konflik kepentingan. Yang perlu dicatat adalah di dalam peraturan DPR nomor 1 2015, bahwa kode etik ini berlaku untuk semua anggota DPR. Nah, ada aspek yang pertama yang sangat menjadi dasar penting, bahwa setiap anggota DPR dalam melakukan tindakannya harus menguntungkan kepentingan bangsa dan negara di luar kepentingan pribadi. Baik, kita akan lanjutkan dialog kita pagi ini terkait dengan permintaan kepada BUMN. Sesaat lagi setelah jeda kita kembali.